Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut. Lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cerebon. Dikutip dari tribunews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cerebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pres pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cerebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya, kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.